Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel ini Semoga teman-teman yang menyaksikan channel ini dalam keadaan sehat wafiat ya Oke, teman-teman, jadi di video kita kali ini Kita mau memperbaiki Ini nih Ada tanda oli ya disini nih Stop Terus bawahnya oli ya Kalau yang ini airbag Airbag ini memang bermasalah ya Memang nggak saya sambung kabelnya Nah, ini harusnya kalau kita starter Tanda oli ini Tanda oli yang ini Nah, ini harusnya dia hilang ya teman-teman Tapi ini nggak hilang Karena pressure switch-nya itu rusak Oke, jadi Rencana hari ini kita mau ganti pressure switch oli-nya ya Pakai penggantinya ini Ini saya beli copotan aja Tapi masih bagus Saya coba pasang dulu pakai ini Oke, teman-teman Yang baru bergabung silahkan dibantu like, komen, dan subscribe Jika suka video dengan, jika suka dengan video ini Lalu di subscribe ya Terima kasih telah menonton Kita lanjut Buka Pressure switch yang lamanya Terus kita ganti pakai yang tadi yang baru ya Kayak yang ini yang baru Oke teman-teman, jadi Ini kita mau cabut dulu tuh Tuh dia tuh Pressure switch-nya di dalam Sudah ternyata? Dalam sana nih Nah, ini dia nih Pressure switch-nya Nah, ini dia nih Soketnya Ini ada di bawah sini Ini posisinya ada di balik intake ya Intake Jadi ini kita buka Oke, teman-teman kita lepas dulu ya Pakai kunci 22 Oke, teman-teman Jadi ini Pressure switch oli yang lamanya ya Udah kelepas Nah, ini pressure switch penggantinya nih Oke, lanjut kita pasang Dan jangan lupa nih Ring kuningannya kita pasang disini ya Biar olinya gak rembes Nah, ini kita pasang Ringnya seperti ini juga Nah, di posisinya Di sebelah sini teman-teman nih Di bawah intake Nah, ini kalau kelihatan ya Oke, lanjut saya pasang dulu ya Oke, teman-teman Jadi ini udah kepasang tuh Switch-nya ya Ini di posisinya di dalam sini nih Nah, di dalam sana tuh Nah, itu dia Kelihatan ya Lanjut kita pasang Soketnya jangan lupa Ini soketnya penting ya teman-teman Oke, itu udah kepasang Lanjut kita coba start lagi mesinnya Apakah sudah hilang Tanda rollinya Nah, oke Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Sekarang udah hilang ya Tanda rollinya Tinggal airbag Sama snow ini Oke, teman-teman Oke, teman-teman Jadi demikian video Cara untuk Mengatasi Kerusakan pada Sweet Oli Mobil Vision 406 D8 Kalau D9 Dia soketnya beda ya Agak panjang Seperti kayak 206 Terima kasih Setelah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Duh